Ciuman terakhir untuk putri tercinta 6 Oktober 1965, pavilion ruang perawatan anak RSPAD Senyap dengan wajah-wajah penuh duka dijaga ketat oleh tentara Di salah satu ruangannya terdapat seorang gadis kecil terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung Dia adalah adik Irmas Nasution yang mengalami luka tembak di bagian punggung Akibat tembakan yang dilepaskan secara brutal oleh pasukan Cakra Birawa 1 Oktober 1965 Dalam upaya penculikan yang gagal terhadap sang ayah yaitu General Nasution Tetapi pasukan penculik berhasil membawa Lieutenant 1 Pierre Tendean, Aju dan General Nasution Dan kemudian dibunuh di lubang buaya bersama 6 perwira angkatan erat lainnya Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal Akan meneruskan perjuangan kamu Sebagai pahlawan menghadap lah kepada asal mula kita Yang menciptakan kita Untuk menyelamatkan nyawanya, Ade dilarikan ke RSP Ade dan dioperasi sampai 4 kali Untuk mengangkat pecahan peluru Dr. Eri Sadewo yang melakukan operasi itu merasa kagum dengan daya tahan tubuh Ade Yang masih bisa bertahan Padahal Ade tertembak oleh AK-47 yang memiliki peluru kaliber besar Sehabis operasi kesadaran Ade menurun Tapi sempat terbangun dan bilang sama kakaknya supaya jangan menangis dan bertanya Kenapa ayahnya ditembak? Setelah itu Ade tak sadarkan diri lagi Kemudian ibu Johana Nasution misikannya Jika adik pergi, mama sudah ikhlas Setelah itu adik Irma seperti tertidur Denyut nadinya kian melemah Pukul 20 malam 6 Oktober 1965 Akhirnya adik Irma Nasution mengebuskan nafas terakhirnya Setelah bertahan selama 5 hari dalam perawatan Ade meninggal dalam usia 5 tahun Di rumah duka panas masih sempat memberikan ciuman terakhir untuk sang putri Sebelum keesokan harinya 7 Oktober 1965 Jenazah adik Irma Suryani Nasution Dimakamkan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dengan tegar ibu Johana Nasution sendiri yang membopong jenazah sang putri ke pemakaman Satu peristiwa tragis yang jangan sampai terulang lagi Terima kasih telah menonton!